Hai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wala akibatulil mutaqin wala umbana illa ala zalimin Alhamdulillah kita akan membaca dari kitab situsul sita enam pokok fondasi dasar dalam berakidah berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim jadi kita membaca dari pdf yang tersebar bergeru bismillahirrahmanirrahim bi huruf tir ismi ismi yang menjerur Allahi lafzul jalala Allah ini menjerur karena mudhaf mudhaf mudhafun ilaih karena dia mudhafun ilaih kaedahnya apa ketika dan akhirah ismi kemudian setelahnya ma'rifah berarti dia mudhaf mudhafun ilaih mudhafun ilaihnya lafzul jalala Allah itu hukumnya majarur kemudian ar-Rahmani dibaca rahmani ini kena sebagai naat naat kepada lafzul jalala Allah kemudian bila berkata min a'jabil ujab min huruf jir a'jabi isi majarur kemudian al-ujabi ini juga isi majarur karena mudhaf min a'jabil ujabi wa'akbari dia ini kasroh radiyah ma'atuf ma'atuf kepada a'jabi jadi takdirnya min a'jabi wa'akbari ma'atuf ma'atuf kemudian al-ayati al-ayati ini majarur karena dia sebagai mudhafun ilaih akbar mudhaf nakira al-ayati ma'rifah mudhafun ilaih kemudian ad-dalati ad-dalati ini majarur juga kenapa dia sebagai naat isim ma'rifah setelahnya isim ma'rifah sekiranya hal ini jelas jadi kaedahnya naat itu ketika ada isim nakiroh setelahnya isim nakiroh atau isim ma'rifah setelahnya isim ma'rifah maka dia naat man'ud pengikut hukumnya mengikut kemudian ala kudroti al-malikil gullabi ala huruf jen kudroti isim ma'rifah jelas majarur dengan kasirasi ma'rifah al-malikil gullabi al-qudroti nakiroh al-malikil ma'rifah berarti nakiroh ma'rifah al-malikil hukumnya majarur sebagai mudhafun ilaih kemudian al-gullabi ini al-gullabi dia naat dari al-malikil gullabi makanya ma'rifah setelahnya ma'rifah kita artikan sedikit min a'jabil ujab dari perkara yang sangat menajubkan wa akibadil ayati dan perkara yang sangat besar dari tanda-tanda ayat-ayat Allah yang menunjukkan atas kudroh kemampuan al-malik yang menguasai al-gullabi yang mah menundukan sitatu usulin itu adalah enam fondasi ini enam pokok dasar ini jadi sitatu dibaca sitatu karena dia sebagai muptada muptada muakhor muptada yang diakhirkan sitatu usulin usulin dan disini dia mudhafun ilaih ingat kaedahnya angka 3 sampai 10 setelahnya mudhafun ilaih majarur jadi diingat angka 3 sampai 10 isim setelahnya itu mudhafun ilaih majarur mudhafun ilaih disini kan enam jadi dia masuk disini dia masuk di 3 sampai 10 berarti setelahnya majarur mudhafun ilaih ingat usulin kalau sebelas sampai sembilan puluh sembilan berarti setelahnya ini faidah tambahan sebelas sampai sembilan puluh sembilan itu setelahnya nasob sebagai tamyiz nasob sebagai tamyiz kemudian bayyanahallahu bayyanah ini fi'il bayyanah yubayyinu tabyin fa'ala yufa'ilu ta'f'il bayyanahallahu kenapa dibaca lafzul jalalaallahu ini sebagai fa'il dari bayyanah bayyanah yang kembali kepada siddah ta'ala jadi bayyanahallahu Allah subhanahu telah menjelaskan enam pondasi ini bayyanan waduhan bayyanan dia disini fatah nasob sebagai maf'il mutlak jadi dia maf'il mutlak terakhir itu masdar disini menguatkan disini masdar terakhir karena sama dengan bayanan 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 dia sama dengan bayanan menjelaskan waduhan waduhan ini waduhan dia nasob sebagai na'ad ingat nakiroh setelahnya nakiroh mungkin di dalam tufa subya dijelaskan bahawasanya maf'il mutlak itu ada tiga ada yang menguatkan jenisnya menguatkan amilnya pekerjaannya kemudian menjelaskan jenisnya kemudian menjelaskan jumlahnya ketika ketika maf'il mutlak itu kemudian datang setelahnya na'ad artinya disifati maf'il mutlak ini seperti contoh ini bayanan waduhan maka yang diinginkan adalah mubayyinu linau'ihi maf'il mutlak itu menjelaskan jenisnya jadi bayanahu Allah ta'ala bayanan waduhan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan enam fondasi dasar ini dengan penjelasan yang sangat detail yang sangat jelas jadi penjelasan yang sangat jelas ini maf'il mutlak mubayyinu linau'ihi lil'awami untuk orang-orang awam orang-orang pada al-amal orang-orang yang sedikit akalnya bersama dengan Nita Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan enam fondasi dasar ini sangat jelas fauqo ini zorf zorf fauqo di atas mulabihi fauqo ma yudhun ma disini isi mausul jadi isi mausul dia majarur mahalan majarur setelah setelah keterangan waktu dan tempat zorf ma yudhun ingat isi mausul itu dia memiliki silatun mausul silatun mausul itu bisa jumlah ismiya atau jumlah fi'liyah disini berupa jumlah fi'liyah apa jumlah fi'liyah fi'il dan fa'il perhatikan yudhun yudhun adalah fi'il mana fa'ilnya azhannuna 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 jadi fa'il yadhun azhannuna fi'il fa'il jumlah fi'liyah dia sebagai silatun mausulah untuk ma mausulah ro'bitnya atau a'idnya itu bau jemaah kemudian ثُمَّ بَعْدَ هَذَا بَعْدَ ini zorf keterangan بعد setelah keterangan waktu هَذَا هَذَا dia majarur ingat setelah keterangan waktu dan tempat majarur kebanyakannya majarur بعد هَذَا tapi karena هَذَا dia isim isimabani berarti tidak ada perubahan cuma mahalnya yang majarur cuma tempatnya yang majarur kemudian غَلِطَ فِيهَا كَسِيرٌ di pdf غَلِطَ فِيهَا كَسِيرٌ مِنْ أَذْكِيَا الْعَلَمْ وَوْقَلَى بَدْهِ عَدَامِ إِلَّا أَقَلَّ الْقَلِيلِمْ غَلِطَ فِيَلْ فِيهَا جَرْ مَجَرُرُ هَا kembali ke سِتَّة كَسِيرٌ dibaca doma karena dia sebagai fail fail dari غَلِطَ jadi banyak banyak غَلِطَ فِيهَا فِيهَا di dalam perkara enam fondasi ini مِنْ أَذْكِيَا الْعَلَمْ مِنْ هُرُفْ جَرَ أَذْكِيَا 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 orang-orang yang cerdas أَلَمْ orang-orang yang cerdas di muka bumi ini di alami di bumi ini وَوْقَلَيْ demikian pula orang-orang yang berakal وَوْقَلَيْ dibaca وَوْقَلَيْ karena dia أَطَف أَطَف dari أَذْكِيَا بَنِ أَدَمَا ini بَنِ أَدَمَا dia أَدَمَا kenapa dibaca أَدَمَا karena dia مَجَرُّر مَجَرُّر dengan فَتْهَا اسْمُ لَذِي لَا يَعْصَرِفْ mana mana ada pun sebabnya kenapa dia اسْمُ لَذِي لَا يَعصَرِفْ dia نَمَا dan أُجَمَا أَلَمِيَا وَلَعُجَمَا kemudian إِلَّا ada أَدَمُ إِسْتِسْنَا أَكَلَّا مُسْتَسْنَا 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 أَكَلَّا disini تَام مُجَب Sekiranya dimaklumi ketika alat istisnanya berupa إِلَّا maka disitu ada tiga bentuk yang pertama ada تَام مُجَب yang kedua تَام مَنْفِ kemudian yang ketiga نَقِسْ تَام مُجَب apabila tidak didahului oleh penafian dan disebutkan مُسْتَسْنَا مِنْهُنَا kemudian yang kedua تَام مَنْفِ apabila didahului penafian dan disebutkan مُسْتَسْنَا مِنْهُنَا kemudian yang ketiga نَقِسْ didahului oleh penafian dan tidak disebutkan مُسْتَسْنَا مِنْهُنَا maka kita lihat pada bacaan ini itu dulu pada kalimat ini tidak terdapat penafian tidak ada kata لا atau مَا berarti dia مُجَب kemudian disebutkan مُسْتَسْنَا مِنْهُنَا itu Bani Adam berarti ini tam مُجَب disebutkan مُسْتَسْنَا مِنْهُنَا dan tidak didahului oleh penafian berarti wajib wajib nasob kalau tam wajib nasob tam manfi bisa dua bacaannya nasob sebagai mustasna dan bisa badal dari sebelumnya kemudian kalau nakis dia sesuai dengan amil-amilnya disini tam hujah berarti wajib dibaca nasob sebagai mustasna akollah akollah sekiranya hal ini dimaklumi akollal qalili kenapa dibaca qalili karena dia mudafun ilaih nakiroh akollah alqalili ma'arifah nakiroh ma'arifah berarti penyandaran mudaf mudafun ilaih mungkin sedikit penjelasan dari hal tersebut subhanqallah bihamdik asyiduillahiillahiillahi asyiduillahi